10 tahun yang lalu ini masyarakat ahlus sunawal jamaah barangkali kalau di Indonesia saya katakan warga NO barangkali gitu gampangnya itu tidak kenal dengan sosok nama yang namanya Al-Albani siapa Al-Albani itu adalah seorang pengikut pemikiran Syekh Ibn Taymiyah tapi Al-Albani ini adalah seorang tukang jam yang dia belajar otodidak hadis-hadis kemudian dia menghukumi hadis-hadis sesuai dengan pemahaman dia tidak memiliki guru dan sanat yang sangat sempurna sebagaimana ulama-ulama terdahulu bahkan Syekh Al-Albani ini pernah meragukan keimanannya Imam Bukhari Imam Bukhari yang jadi rujukan hadis-hadisnya umat islam dirakukan keimanannya oleh Al-Albani tapi nanti bapak-bapak yang punya anak di rumah yang biasa main dengan mbahnya tadi Syekhnya tadi Syekh siapa? gak gogel tadi mbah gogel ya Fadilatul Mukarram ya tak? Syekh gogel nanti dia bakal mengenal Al-Albani suatu saat bapak ibu kalau dulu mengaji sama guru-guru sekelas ayibmu misalnya yang sudah wafat itu dikasih hadis sebut saja misalnya hadis yang paling gampang innamal amalu biniyat misalnya ya nanti akan dikasih komentar sama anak-anaknya cucu-cucunya pak itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya do'if pak itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya soheh hadisnya hasan bahkan hadis-hadis yang dulu kita yakini kebenarannya maka anak-anak kita yang mempunyai guru Syekh gogel ya akan mengatakan pak gak usah pakai hadis itu itu palsu hadisnya palsu gak bener kata siapa nak katanya Syekh gogel Syekh gogel dilihat mana itu yang bilang Bapak Al-Albani tanya ini akan terjadi sekarang ini begitu pak tulisan-tulisan buahannya sohahu Al-Albani padahal Al-Albani sendiri bukan ahlus sunawal jamaah gampangannya toko wahabi tapi sudah merasuk di kalangan generasi muda bahkan anak-anak pesantren anak-anak pesantren ya sebagian ustad-ustad sebagian ustad-ustad yang selesai dari pada pesantren mereka kalau dipesantren sebagian kan gak boleh memegang HP kan gak boleh sebagian pesantren begitu mereka keluar wah ini bagus ini saya belajar HP akhirnya belajar Syekh gogel di pondok tidak mendapatkan ajaran itu Al-Albani tidak dan lain sebagainya tidak tahu-tahu begitu masuk ada suatu yang baru wah kalau gitu kiai saya dulu ngajarkan kitab apa sulamu taufik ini nihayatul muhdad ini kitab al-jalalin dan lain sebagainya ternyata banyak yang salah kitab-kitab itu kata siapa kata Syekh gogel kalau sudah demikian mbak kira-kira 30 tahun yang akan datang apa yang terjadi ini ajaran Islam akan semakin hilang satu demi satu dipanggil oleh Allah SPA NOVA TAHLA